Masih fakta seputar kenaikan harga dan mekanisme pembelian BBM. Good People masih banyak pengguna tak bisa gunakan aplikasi sebagai syarat pembelian bensin bersubsidi. Bukan hanya karena GAPTEC, tak sedikit bahkan tak mampu beli ponselnya. Berikut seorang pengebudi angkutan kota menceritakan faktanya. Saya mulai narik mobil tahun 1971 sampai sekarang. Terus saya narik, ya kalau di penerima 40-an lah per hari. Kebutuhan saya banyak sekali, menerima cuma segitu, Buat makan juga pas-pasan, ini apalagi buat anak sekolah. Ke rumah juga ngontrak, saya menyewa. Anak juga pengen HP untuk belajar, nggak pernah kebeli. Uangnya dari mana? Sekarang dapat uang 40, belum beli ini keluarga, belum jajannya, belum buka sekolah. Pengen punya handphone, tapi saya bagaimana? Uangnya dari mana? Saya pinjem ya, kadang-kadang pinjem juga nggak ada yang ngasih. Dari ini aja pembengsin, kerja pembengsin harus pakai ini, pakai ini. Saya mau mikir, beli hemon dari mana? Saya bicara sama bini, gini-gini, gini. Dari mana apa uangnya? Wah, saya sedih sekali, gitu lah. Nggak bisa tidur, malam mikir aja ke dari mana? Iya, eceran aja. Kalau nggak punya HP itu, saya paling beli eceran. Kalau tahun 71, sekarang mah dulu mah rada enak, gitu lah. Dapat uang, tapi itu ada 60, 50, mah rancar semua. Sekarang mah, aduh, susahnya bukan main. Sekarang BBMH, ongkos masih segitu, pendapatan lebih menurun. Ya, jangan ke sekeluarga, satu orang juga banyak-banyak terima kasih. Pengen handphone. Anak saya juga yang kecil pengen belajar dari handphone, lihat orang. Saya suka sedih. Terima kasih telah menonton!